1 Timotius pasal 2 Pertama-tama aku menasihatkan Naikkanlah permohonan doa syafaat Dan ucapan syukur untuk semua orang Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar Agar kita dapat hidup tenang Dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan Pertama-tama aku menasihatkan Naikkanlah permohonan doa syafaat Dan ucapan syukur untuk semua orang Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar Agar kita dapat hidup tenang Dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru selamat kita Yang menghendaki supaya semua orang Diselamatkan dan memproleh Pengetahuan akan kebenaran Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi Pengantara Antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Yang telah menyerahkan dirinya Sebagai tebusan bagi semua manusia Yang telah menyerahkan dirinya Jadi kesaksian pada waktunya Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi Pengantara Pengantara Antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Untuk kesaksian itulah aku Telah ditetapkan Sebagai pemberita dan rasul Yang ku katakan ini benar Aku tidak berdusta Dan sebagai pengajar orang-orang Bukan Yahudi Dan sebagai pengajar dalam iman Dan kebenaran Oleh karena itu aku ingin Supaya di mana-mana Lelaki berdoa dengan menadakan tangan Yang suci Tanpa marah dan tanpa perselisihan Hendaklah perempuan berdandan Dengan pantas sopan sederhana Rambutnya jangan berkepang Jangan pakai emas mutiara Ataupun pakaian yang mahal Tapi hendaklah ia berdandan Dengan perbuatan baik Layaknya perempuan beribadah Seharusnya perempuan berdiam diri Dan menerima ajaran dengan patuh Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar Atau Memerintah lelaki Karena Adam yang pertama Kemudian Hawa Lagi pula bukan Adam yang tergoda Melainkan perempuan itulah yang tergoda Melainkan perempuan itulah yang tergoda Dan jatuh ke dalam dosa Tetapi perempuan akan diselamatkan Karena melahirkan anak Asal ia bertekun Di dalam iman Dan kasih Dan pengudusan Dengan segala Kesederhanan Thank you Terima kasih Terima kasih